. Detik-detik pagelaran pernikahan K.E. Sang dan Erina Gudono yang akan dilangsungkan beberapa hari lagi. Sudah bergema di medsos hingga netizen banyak yang menanyakan kabar pernikahan K.E. Sang Erina Gudono. Sementara itu kira penganten yang telah dijadwalkan pada tanggal 11 Desember tahun 2022, kini persiapannya sudah mencapai 90%. Nah, sahabat sebelum membahas bagaimana serunya kira penganten K.E. Sang dan Erina Gudono. Alangkah mulianya jika sahabat berkenan menekan tombol like, komen subscribe dan share serta lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini, kalau sudah simak ulasan berikut ini. Upacara adat ngunduh mantu pernikahan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, K.E. Sang Pangarep, dengan Erina Gudono dikabarkan bakal digelar di Logi Gandrum, Kota Solo, Jawa Tengah. Logi Gandrum merupakan rumah dinas wali Kota Solo, yang saat ini digunakan Gibran Raka Buming Raka, kakak tertua K.E. Sang Pangarep. Keraton Solo menyediakan 10 kereta kencana yang ada sejak zaman Hindia Belanda. Kereta kencana akan dihias secantik mungkin oleh desain-desain ekterior terbaik tanah air. Iring-iringan 10 kereta kencana akan dibarengi dengan tari-tarian tradisional Jawa Tengah dan dari daerah lain. Tentunya ini akan membuat suasana kira penganten semakin meriah. Dikabarkan pesta pernikahan akan disiarkan langsung lift di stasiun televisi. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka menyatakan saat digelarnya acara ngunduh mantu pernikahan sang adik Bungsu, K.E. Sang Pangarep pada Ahad. Tanggal 11 Desember tahun 2022 mendatang, Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day, CFD, akan tetap diberlakukan di sepanjang jalan selamat Ria di Solo. Gibran mengatakan masyarakat dapat tetap menikmati suasana CFD hari itu, termasuk bila ingin mengunjungi rumah dinas wali kota Solo. Logi Gandrum menurut rencana akan dijadikan lokasi ngunduh mantu K.E. Sang dengan calon istrinya, Erina Gudono. Ditanya soal aturan apakah Logi Gandrum boleh dipakai untuk acara pernikahan, Gibran mengatakan bahwa saat acara K.E. Sang nanti Logi Gandrum hanya dipakai sebagai lokasi mulai kirap mempelai dan rombongan keluarga. Itu, Logi Gandrum, untuk mulai aja, mulai kirap untuk CFD, masyarakat seperti biasa, kata Gibran kepada awak media di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Ada pun rangkaian acara seperti siraman dan Midodareni, Gibran menyebut akan dilaksanakan di rumah pribadi, yaitu sumber, Banjarsari, Solo, siraman, Midodareni, pengajian di rumah semua, kata Gibran. Namun Gibran enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai detail rangkaian acara pernikahan K.E. Sang dan Erina itu. Putra sulung Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi itu menyarankan agar pertanyaan seputar pernikahan adiknya itu dilayangkan ke pihak panitia atau langsung ke calon pengantin. Wisyo, aku ojo ditakoni soal pernikahan K.E. Sang Meneh. Sudah ya, saya jangan ditanya soal pernikahan K.E. Sang lagi, katanya. Ketika ditanya tentang keberadaan ibu, negara, Iryana Jokowi, apakah akan berada di Solo saat menjelang pernikahan hingga berlangsungnya acara, Gibran juga mengatakan agar pertanyaan itu langsung saja disampaikan kepada sang ibu, Ya tanya ibu, malah untuk pernikahan, ibu, bisa jadi source, narasumber, yang valid, katanya lagi. Nah, bagaimana menurut Anda? Simak terus kabar pernikahan Putra Bung Su Jokowi hanya di sini. Demikian informasi yang bisa Anyu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!